Assalamualaikum sahabat bunda kali ini bunda mau buat squishy lalapan fun ini ada bodek-dodek sekaligus squishy kita lagi siangnya ya biar dia nampak gendut ini sekalanya kayak kacang-kacang nah langsung bunda kita ke rumah kerja ini si lala sudah bunda gambar ya nah ini kita kasih warna pink ini kita kasih warna kuning si lala ya kita kasih warna kuning ini bunda menggambarnya di atas kertas hape si bun lalu semuanya kita kasih warna kuning nah sudah selesai ini mudanya ya warna orange nah lalu kita kasih selasiban ya semuanya kita kasih selasiban lalu digunting sudah selesai sudah selesai sekarang kita mau buat bajunya ya bun ini kita ceplak dulu si lalanya ini bajunya mau kita gambar nah ini bajunya ya bun kita gambar kita kasih ini ada gambar strawberry di bajunya ya bun ya nah ini kita mau buat kita kita ceplak dulu tadi ukuran kepalanya ya bun ya biar dia pas ya nah ini ada kacamata kacamata si lala ya bun sudah sesuai nah ini terus kita kasih warna biar lebih menarik ya terus kita kasih warna ya bun warna pink tuh pitanya kita kasih warna pink juga ya bun karena ini ada gambar stroberi ini ada warna biru macam ikannya biar serasi dengan pintanya ya nah ini pun kita kasih selasiban ya bun ya sudah selesai bajunya ini kita mau buat si lalanya squishy ya nah ini kita ceplak ya bun si lalanya sama persis ini untuk belakangnya ya bun kita kasih warna kuning aja semuanya nah sudah jadi ini kita kasih selasiban ya bun ya ini kita gunting nah sudah jadi ini nah ini untuk sisi belakangnya ya bun ya nah disatuin lalu ini kita kasih selasiban ya bun pinggir-pinggirannya ya bun semuanya semuanya kita kasih selasibannya keliling sudah ini ada bolongan ya kebetulan saya yang tidak punya dakron ya bun ya jadi ini ada plastik asoy ya yang ada di rumah plastik asoy kita apa namanya kita buku-buku kita remas-remas terus kita masukin aja ke dalam karena bunda gak ada dakron ya bun jadi kita bikin plastik aja lah yang simpel yang depannya aja plastiknya kita masukin ada tiga dia di dalam ya bun kita masukin sudah selesai ya ini baru pinggir-pinggirannya kita kasih selasiban ya bun kita kasih selasiban yang atasnya dulu biar lebih mudah dia ketutup pinggirannya juga kita kasih semuanya keliling ya bun sudah selesai nah ini dia bun sudah selesai oke bunda terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati